Terima kasih. Untuk pembangunan kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC yang berada di kawasan tipar kecamatan padalarang Kabupaten Bandung Barat. Tampak sejumlah tim ahli berada di rumah warga atau berjarak sekitar 100 hingga 300 meter dari lokasi proyek terowongan. Keberadaan tim ahli terowongan dan geoteknik ITB ini untuk memastikan dampak ketaran saat uji coba ledakan bukit gunung untuk dijadikan terowongan kereta cepat. Uji coba ledakan dengan menggunakan dinamit dilakukan pihak pengembang sebanyak tiga kali. Selama uji coba sejumlah warga pun berhamburan keluar rumah. Saat uji coba peledakan warga merasakan getaran cukup kuat. Bahkan sejumlah rumah warga pun mengalami kerusakan terutama di bagian dinding retak. Untuk mengukur kecepatan rambatan dari getaran yang timbul dari ledakan tersebut, peneliti ITB menggunakan minimet atau pengukur getaran yang dipasang di masing-masing rumah warga. Ada apa tadi? Ada... Ini ledakan. Pendengar berapa kali tadi bu? Hah? Pendengar berapa kali? Dua kali. Oh dua kali. Saat ledakan tercari tadi ibu masukkan getaran? Iya kan saya boleh masuk ke sini. Kan lagi di warung. Aduh dilihat ya lo. Maksudnya kondisinya apa bu? Yang rusak gitu? Iya, yang rusak. Getar. Bukit jadi ngadedai-gedai. Gue yang ngundung nama. Kalau kita kan datang, alat itu dipasang setelah peledakan terjadi. Kita memang nggak bisa traceback ke belakang akibat pergerakan tanah atau getaran peledakan. Tapi dengan ada yang uji trail blasting saat ini, kita bisa pastikan bahwa getaran yang sampai ke sini, di bawah bangbatas, dan kelebaran krek yang terjadi itu tidak signifikan. 0,01 mm. Itu masih dalam rentang ketelitian alat ukur kita gitu ya. Tim ahli ITB sengaja didatangkan atas keluhan warga karena PT KCIC melalui subkontraktor PT KREK sudah melakukan uji coba ledakan untuk membuat terowongan sejak Oktober 2019. Tim ahli ITB belum bisa memastikan kerusakan dampak dari ledakan karena masih melakukan penyelidikan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV